Setelah kenaikan harga BBM menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan aliansi buruh di depan gedung DPR RI. Aksi ini melibatkan kelompok buruh dari sejumlah daerah. Dalam operasinya dan dalam orasinya maksud saya aliansi buruh menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan. Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena besarnya subsidi yang membebani APBN dinilai tidak tepat sasarat. Pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk bantuan sosial yang telah disiapkan dalam sejumlah skema. Kami minta DPR jangan hanya berhenti di retorika mulut yang disampaikan melalui media. Kami minta keseluruhan DPR membentuk panja atau pansus BBM. Pintu masuknya sederhana. Kenapa Vivo bisa harganya Rp8.900 dan Pertalite harganya Rp10.000 padahal ronnya cuma beda satu. Di Malaysia dengan ron yang lebih tinggi Rp9.200 itu bisa harganya sekitar Rp7.000. Agali ada persoalan apa? Apakah karena persoalan dari inefisiensi atau ada permainan mafia? Dan saudara untuk mengetahui situasi di depan gedung DPR RI. Kita langsung sapa? Jurnalis Kompas TV ada Valencia Triksi di sana. Triksi masa aksi sudah tiba siang hari ini. Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di sana? Ya Reja selama kurang lebih 2 jam ini sudah melakukan orasi menyampaikan apa yang menjadi harapan dan tutupan di depan gedung DPR. Saat ini memang masa dari unjuk rasa sedang melakukan istirahat selama kurang lebih 15 menit baru nanti akan kembali dilakukan unjuk rasa pada sekitar pukul setengah 2 siang. Dan memang ini adalah peserta-peserta yang masih bertahan di tempat ini untuk menyuarakan apa yang menjadi tuntutan mereka. Tadi disampaikan ada 3 poin, yakni adalah menolak menaikan harga bahan-bahan minyak, kemudian juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan juga meminta pemerintah untuk menaikan upah pada tahun 2023 setidaknya 10-13 persen. Nah tadi yang disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yakni Said Iqbal, yang ditekankan adalah bagaimana menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang ini kemudian berkesinambungan atau berdampak sekali terhadap kebutuhan pengeluaran dari para masyarakat. Tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah peserta unjuk rasa di tempat ini yang menyampaikan juga keluh pesahnya, yakni yang ditakutkan oleh mereka adalah pertama ketika ada kenaikan harga BBM, ini juga kemudian berpengaruh terhadap kenaikan bahan pakan, kos perusahaan, mereka takut PHK massal ini kembali terjadi. Mereka takut kehilangan pekerjaan mereka karena perusahaan ini tidak sanggup lagi membayar upah mereka. Lalu kemudian yang kedua juga yang ditakutkan oleh mereka adalah ketika pendapatan mereka ini setiap bulannya sangat pas-pasan dengan pengeluaran mereka setiap bulannya, mereka takut mereka tidak bisa menabung atau mengumpulkan dana untuk biaya pendidikan anak mereka ke depannya. Nah inilah yang juga menjadi ketakutan-ketakutan bagi para peserta buruh yang hadir di depan gedung DPR ini Reza dan juga saudara. Tadi juga disampaikan mengapa mereka memilih untuk berorasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat ini, Dewan Perwakilan Rakyat ini dikarenakan mereka berharap ketika berorasi, ketika menyampaikan apa yang menjadi harapan tuntutan mereka, ini anggota DPR ini bisa mendengar yang notabene adalah perwakilan rakyat sehingga dapat melakukan aksi ataupun melakukan langkah apapun yang membela rakyat. Tadi yang ditekankan oleh Said Iqbal adalah bagaimana harapannya anggota DPR ini dapat membentuk tim khusus atau panitia khusus pancat BBM DPR RI untuk setidaknya kembali memikirkan, kembali menghitung kembali bagaimana kenaikan harga BBM ini supaya tidak jadi atau supaya harga bahan bakar minyak ini diturunkan Reza dan juga saudara. Tapi kalau misalnya mengacu dari apa yang sudah diperhitungkan oleh Menteri Keuangan, Yaktisri Mulyani, bagaimana kenaikan harga bahan bakar minyak ini diambil antara harga minyak dunia dan juga dana yang digelontorkan untuk subsidi maupun juga kompensasi ini bisa membengkak apabila memang tidak menajaikan. Maka dari itu dengan kenaikan harga bahan bakar minyak ini sudah diperhitungkan dapat menekan setidaknya kenaikan atau membengkaknya harga, maksud kami membengkaknya dana kompensasi maupun subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat mengganggu sekali APBN atau dapat membuat APBN negara ini membengkak. Nah, kadar itu dinaikkanlah harga bahan bakar minyak. Meski demikian ada kenaikan harga, tapi harga kenaikan BBM ini memang masih berada di bawah harga keekonomiannya. Dan selain itu juga pemerintah ini sudah memperhitungkan bagaimana anggaran-anggaran ini dapat dialokasikan juga untuk dapat membantu masyarakat yang setidaknya ini mereka tertekan ataupun juga mengalami akibat dari inflasi maupun juga kenaikan BBM. Dengan beberapa program, sejumlah program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah seperti bantuan langsung tunai, kemudian juga bantuan subsidi upah, ini diharapkan dapat menekan atau membantu beban masyarakat sebesar 40% Reza dan juga Saudara. Dan selain juga BLT yang akan diberikan selama sebanyak 4 kali, ada bantuan subsidi upah yang tadinya hanya diberikan kepada pekerja di bawah 3,5 juta rupiah. Ini juga akan diperluas, ini akan diberikan juga kepada pekerja dengan penerima upah minimum di wilayah kabupaten atau provinsinya masing-masing. Jadi ini yang juga harus saat ini dipastikan dan juga tahu Reza dan juga Saudara bagaimana bantuan sosial ini yang sudah digelontorkan juga bisa tepat sasaran dan benar-benar didapatkan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan akibat kenaikan harga ataupun insulasi ini. Reza. Terima kasih Valencia Triksi melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Senayakarta. Selamat kembali bertugas Triksi.